Hi guys, welcome back to my youtube channel Hari ini aku mau bahas 3 cara gampang Buat kalian Yang ingin tau Jenis kulit kalian ya teman-teman Buat kalian yang Pengen tau Apa sih jenis kulit aku Apa sih jenis Muka aku ini Atau gimana sih caranya Supaya aku tau Ini bagus banget ya videonya buat kalian coba di rumah Karena gampang banget Dan perlu kalian tau bahwa Jenis kulit ini Selalu berubah ya teman-teman Gak selalu selamanya misalnya kulit kita kering Kita bakalan kering Terus seumur hidup kita enggak ya teman-teman Nah kemudian Ada beberapa faktor lah teman-teman Yang membuat kulit kita ini Jadi berubah-ubah jenisnya Yaitu faktor usia Temperatur Makanan yang kita makan Jenis produk kecantikan yang kita pakai Lingkungan kita Kemudian hormonal kita Dan juga cuaca ya teman-teman Jadi sebelum lanjutin teman-teman Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe Subscribe dulu ya teman-teman Dan buat kalian yang suka sama video ini Like Dan komen Apa aja yang mau kalian komen di video ini ya teman-teman Jadi penting banget ya Buat kalian ketahui Apa sih jenis kulit kalian So keep on watching Nah kita semua udah tau ya teman-teman Bahwa ada 3 jenis tipe kulit yang utama Yaitu Berminyak Atau oily Kemudian dry Atau biasanya kita sebut kering Dan kemudian kombinasi ya teman-teman Jadi cara pertama Sebelum tidur ya teman-teman Kalian cuci muka dulu Kemudian jangan pakai apapun produk Yang biasanya kalian pakai sebelum tidur Entah itu masker Atau Skip next Atau apapun itu Polos aja Jadi buat satu malam aja loh teman-teman Satu malam itu polos aja Kemudian tidur dengan Biasa aja ya teman-teman Setelah besok paginya Kalian perhatikan wajah kalian Kemudian melihat Kalau misalnya ada Minyak Yang banyak Misalnya di daerah tizon Atau di daerah pipi Itu berarti kulit kalian cenderung Kulit berminyak Tapi kalau misalnya Kulit kalian Kaku atau biasa aja gitu Seperti cuci muka malam tadi Berarti Jenis kulit kalian itu adalah Jenis kulit yang kering Tapi kalau misalnya Di daerah pipi Tidak ada minyak Kemudian hanya ada di daerah tizon saja Berarti Tipe kulit kalian Tipe kulit kombinasi Jadi cara yang kedua Sama Diawali dengan cuci muka dulu Kemudian tunggu 2 jam Nah Dalam waktu jual jam itu ya teman-teman Usahakan kalian tidak melakukan Hal-hal yang berat Seperti olahraga Yang Memicu keringat Atau memicu Minyak keluar dari Wajah kalian Usahakan di keadaan Suhu ruang Yang tidak terlalu dingin Juga tidak terlalu panas Kemudian setelah itu Siapkan tisu Atau Tisu Serap minyak yang biasanya kita beli Terserah merk apa aja ya teman-teman Itu Kalian tempel Di daerah tizon Daerah pipi Daerah dagu juga Kalau misalnya Ada keluar banyak minyak Daerah pipi Dagu Hidung Kemudian di daerah dahi Itu bisa Kita Ketahui bahwa Jenis kulit kita Adalah jenis kulit yang Berminyak Tapi perlu diketahui juga Kalau misalnya Di Wajah kita itu juga Mengeluarkan minyak Yang dikit-dikit gitu loh Karena kan Itu hal yang wajar ya teman-teman Kemudian Kalau misalnya Tempelan tisu tadi Kertas minyak tadi Maksud aku Dia Tidak menempel Di area dagu Di area Hidung Kemudian di area Pipi Itu bisa kita Ketahui Jenis kulit kita Adalah kulit yang kering Kemudian Kalau misalnya Kertas minyak tadi Nempelnya cuma Di daerah hidung Kemudian di daerah dagu Dan daerah dahi kita Itu berarti Jenis kulit kita Adalah kulit yang Kombinasi teman-teman Nah Cara yang ketiga Itu sama simpelnya Yaitu dengan Perhatikan Pori-pori Pori-pori ini Bisa kita lihat Dengan step yang sama Yaitu Cuci muka dulu Kemudian Jangan pakai skin care Dan tunggu 2 jam Kemudian perhatikan Pori-pori kita Kalau misalnya Di daerah hidung Kemudian Di pipi Itu kelihatan Pori-porinya Berarti Kulit kalian Itu cenderung kulit Yang berminyak Ya teman-teman Tapi kalau misalnya Mau lihat apa Pori-pori gak kelihatan Di hidung gak kelihatan Di pipi gak kelihatan Berarti Kulit kalian Cenderung kulit kering Karena pori-porinya Tidak terlalu nampak Ya teman-teman Terus Kalau misalnya Di daerah hidung Terlihat pori-pori Kemudian di daerah pipi Itu gak ada Atau di daerah tizun Itu banyak Terlihat pori-porinya Tetapi di daerah pipi Itu tidak ada Itu Kulit kalian Cenderung kulit Yang kombinasi Ya teman-teman Terus Kalau setelah Tiga cara tadi Terus teman-teman Bingung Kulitnya gak terlalu berminyak Terus Gak terlalu kering Dan itu Di antara Keduanya ya teman-teman Berarti Kalian itu Mendapatkan anugerah Yang paling indah Yaitu Kulit yang normal Jadi Setelah Semua yang kita lakuin Itu Kita bisa ambil Kesimpulan Bahwa Misalnya Kulit kita kering Itu gak selamanya kering Kalau kita berminyak Gak selamanya berminyak Ya teman-teman Perlu diingat bahwa Jenis kulit kita itu Bisa berubah-ubah Tergantung dari Faktor-faktor Yang aku Katakan di awal tadi Terus Setelah Selain itu juga Kalau misalnya Kita itu Berubah Jenis kulitnya Diingat juga ya teman-teman Skincare kita Juga harus berubah Karena Mengikuti Perubahan Jenis kulit kita Supaya Tidak terjadi Masalah-masalah Yang biasanya Membuat kalian Super-duper Gak enak Sama masalah kulit Yang baru Karena perubahan Tipe kulit kita Ya teman-teman Nah Karena Adanya perubahan Di Jenis kulit kita Paling gak Kita ulangilah Satu atau dua Bulan sekali Ya teman-teman Semoga Video ini Bermanfaat Ya teman-teman Dan pastinya Kalian bisa coba Di rumah ya Makasih Udah nonton video aku See you on my next video Bye Bye